Berbicara tentang ideologi Pancasila dari perspektif Timur Tengah atau dunia Arab Sesungguhnya, kalau saya berbicara dalam tataran idealisme Sesungguhnya, bangsa Arab atau umat Islam Ini memiliki akar sejarah tentang Pancasila ini Akar sejarah yang sangat jauh, yang sangat panjang Yaitu pada awal-awal tersebarnya agama Islam Ya ini persisnya pada era Nabi Muhammad SAW Kalau berbicara tentang Pancasila Sesungguhnya tidak terlepas dengan apa yang kita kenal Atau sudah sangat terkenal Yaitu piagam Madinah Tadi Prof. Didi sudah menyinggung tentang Cak Nur, Nurhalis Majid Saya ingat Almarhum Nurhalis Majid ini Paling banyak menyinggung atau berbicara tentang piagam Madinah Piagam Madinah ini saya sebut adalah Secara subtansi Atau secara dalam konteks semangatnya Adalah Pancasila saat ini Jadi semangat piagam Madinah dan Pancasila Itu adalah secara Apa namanya Semangat politiknya Itu adalah sama Artinya dua hal ini Piagam Madinah dan Pancasila Diturunkan atau sengaja Didesain dalam konteks masyarakat yang mirip Nabi Muhammad S.A.W. ketika hijrah Dari Mekah ke Madinah Beliau menemukan masyarakat Madinah ini adalah masyarakat Majid Jadi ada kaum Muslimin Dan kaum Muslimin ini terdiri Terdiri dari dua unsur atau elemen Yaitu kaum Muhajir Muhajirin dan Mekah Dan kaum Amsor Kemudian ada kaum Yahudi Kaum Yahudi ini terdiri dari tiga kelompok Yaitu ada kaum Bani Nadir Bani Kainokok Dan Bani Khuraizah Dan juga ada Masyarakat Madinah yang masih musrik Jadi belum masuk Islam Jadi ada tiga kelompok besar saat itu di Madinah Dan Nabi menyadari Apa namanya Realita pluralisme Di masyarakat Madinah tersebut Kemudian setelah itu Nabi Muhammad meluncurkan Atau menginisiasi Digulirnya piagam Madinah itu Tentu Nabi Muhammad Menggulirkan Atau berinisiatif Untuk menerapkan Piagam Madinah Di masyarakat Madinah ini Melalui Musawarov Dengan Para sitik holder Di kota Madinah tersebut Yaitu termasuk Dengan kaum Yahudi Dan kaum Musi Kemudian lahirnya Lahirlah kaum Piagam Madinah tersebut Para eksek Baik di barat maupun timur Mengakui Bahwa piagam Madinah adalah merupakan Konstitusi Demokrasi Yang paling modern Pada zamannya Atau Menghului Zamannya pada waktu itu Jadi sangat luar biasa Piagam Madinah itu Di saat mungkin Eropah masih Pada era kegelapan Pada saat itu Atau belum dikenal Eropah pada saat itu Tapi Di dunia Arab Di wilayah yang Apa namanya Gurun Pasir Di Madinah Lahirlah Apa yang dinamakan Piagam Madinah Dan disitu Piagam Madinah itu Semangkannya adalah Mengakui Pularisme Masyarakat Madinah Dan Mengakui Keberagaman Agama Dan Suku Atau Kabilah Pada Pada saat ini Kan luar biasa Melalui Piagam Madinah Nabi Muhammad Tidak memaksa Kaum Yahudi Harus masuk Islam Tidak memaksa Kaum musrik Memasuk Islam Jadi Mengakui Keberagaman Keagamaan Di Madinah Kan luar biasa Dan syariat Piagam Madinah Sekarang itu Justru Diterapkan Di Indonesia Dengan nama Pancasila tersebut Pancasila itu kan Dilahirkan oleh Funding for Negara Kita ya Itu dengan semangat Menyadari bahwa Indonesia itu adalah Masyarakatnya Masyarakat pluralis Diri dari Banyak Agama Banyak Suku Banyak etnis Bahasa Dan seterusnya Maka Bung Karno Menginisiasi Lahirnya Pancasila itu Untuk Merangkul Atau Merekatkan Berbagai Kenyataan Prolasma Di Indonesia Dengan semangat Nabi Muhammad Ketika Melahirkan Piagam Madinah Tersebut Maka bisa disebut Piagam Madinah Ini adalah Diterapkan Di Indonesia Dengan Atas nama Pancasila Bayangkan Piagam Madinah Itu Dilahirkan Oleh Atau Digulirkan Oleh Nabi Muhammad Pada tahun 622 Masehi Dan Pancasila Sekitar 1940 Sudah Berapa Abad Saat itu Tapi Semakanya Sama Dan Seandainya Negara Negara Atau Bangsa Arab Ini Komitmen Menjalankan Piagam Madinah Atau Dengan Dengan Kata lain Piagam Piagam Bina Terlaksana Dalam Sejarah Bangsa Arab Kemudian Beberapa Abad Kemudian Miscaya Jalanya Sejarah Bangsa Arab Ini Adalah Berbeda Daripada Kenyataan Bangsa Arab Saat Ini Kalau Saya Berbicara Dalam Tataran Idealisme Tapi Faktanya Kan Beda Sejarah Berbeda Hal Yang Lain Saya Disini Berbicara Dalam Tataran Idealisme Jadi Justru Bangsa Indonesia Yang Menerapkan Piagam Madinah Dengan Atas Nama Pancasila Tersebut Jadi Luar Biasa Bahkan Juga Bisa Disebut Piagam Madinah Itu Diterapkan Oleh Diterapkan Di Eropa Di Amerika Di negara Negara Maju Jadi Demokrasi Yang Modern Menerima Realita Pruralisme Menghormati Perbedaan Agama Dan Seterusnya Itu kan Terjadi Sekarang Di Negara Negara Maju Di Eropa Di Amerika Dan Seterusnya Itu Secara Subtansi Adalah Persis Dengan Apa Atau Dengan Semangat Atau Dengan Misi Yang Dibawa Piagam Madinah Tersebut Dan Piagam Madinah Itu Justru Diterapkan Di Indonesia Dan Di negara Negara Maju Di Eropa Tapi Justru Tidak Diterapkan Di Tempat Kelahirannya Yaitu Di dunia Arab Maka Saya Sebut Bangsa Arab Ini Mengalami Keterputusan Sejarah Bangsa Ini Yang Menggagas Lainnya Pegang Padinah Tapi Dalam Perkembangannya Justru Tidak Dilaksanakan Oleh Mereka Yang Melaksanakan Justru Adalah Bangsa Lain Seperti Bangsa Indonesia Dan Bangsa Barat Ini Sangat Disayangkan Ini Kalau Berbicara Tentang Tataran Idealisme Dan Kalau Kita Berbicara Tentang Negara-negara Islam Sistem Politik Yang Diterapkan Di Negara-negara Yang Berpenduduk Mayoritas Islam Saya Bisa Sebut Saya Berani Mengatakan Bahwa Indonesia Ini Paling Ideal Dengan Menerapkan Pancasila Tersebut Tidak Ada Negara Yang Berpenduduk Mayoritas Muslim Ini Memiliki Ideologi Seperti Pancasila Iran Misalnya Iran Itu kan Konstitusinya Adalah Berdasarkan Pada Muslim Syiah Makanya Kaum Sunni Di Iran Itu Adalah Dimarginalkan Posisinya Atau Kedudukannya Kelas Dua Di Iran Jadi Yang Memiliki Privilege Yang Disebut Kelas Satu Itu Adalah Orang-orang Syiah Saja Karena Konstitusinya Adalah Memang Iran Itu Adalah Negara Muslim Syiah Beda Dengan Indonesia Indonesia Kan Menganggap Semua Apa Namanya Pemeluk Agama Suku Adalah Sama Di Hadapan Negara Di Iran Tidak Begitu Juga Yang Terjadi Di Turki Di Turki Walaupun Di Turki Maju Tapi Dalam Sistem Politiknya Atau Kultur Politiknya Turki Ini Sampai Sekarang Jelamah Di Turki Sendiri Itu Sekarang Masih Terjadi Polemik Bangsa Turki Ini Bangsa Barat Atau Bangsa Timur Kita Sering Mendengar Itu Turki Ini Bangsa Arab Bangsa Timur Atau Bangsa Barat Ini Sekarang Masih Menjadi Pertanyaan Besat Terus Menjadi Bahan Polemik Di Turki Sendiri Kenapa Ini Terjadi Karena Mustafa Kemal Atatuk Pada Tahun 1923 Ketika Mengakhiri Sistem Dinasti Ottoman Kemal Atatuk Ini Adalah Menerapkan Kebijakan Taklit Pada Barat 100% Taklit Pada Barat 100% Membuang Apa Yang Dinamakan Berbau Timur Saat Itu Jadi Huruf Arab Dihapus Kemudian Saat Itu Bermacam-macam Yang Berbau Timur Dihabisin Oleh Kamal Atatuk Dan Pemimpin Turki Mudara Ini Menerapkan Kebijakan Meniru Barat 100% Dan Ini Tidak Terjadi Di Indonesia Ketika Indonesia Lepas Dari Belanda Kolonial Belanda Kemudian Melahirkan Pancasila Hasil Dari Kearifan Lokal Bangsa Indonesia Identitas Bangsa Indonesia Ini Turki Tidak Memiliki Sehingga Apa Yang Terjadi Di Turki Itu Pertarungan Antara Islamis Sama Sukuler Dan Itu Terus Berlanjut Sampai Sekarang Pertarungan Islamis Dan Sukuler Ini Luar Biasa Di Turki Dan Tidak Ada Ideologi Seperti Pancasila Yang Menjembatani Antara Dua Kelompok Terjadi Di Turki Di Indonesia Tidak Di Indonesia Justru Kelompok Agama Dan Kelompok Sukuler Atau Kelompok Nasionalis Ini Bisa Bersatu Dalam Apa Namanya Kultur Dan Sistem Politik Di Indonesia Dulu Ketika Jaman Orde Lama Ada Nasakom Disitu Ada NO Ada PNI Ada BKI Bisa Bisa Hidup Berdampingan Cila damai Pada Waktu Orde Baru Misalnya Itu Di Golkar Banyak Berkut Tokoh-tokoh Islam Atau Dikenal Dengan Sayat Islam Di Golkar Seperti Ada Akbar Tanjung Kemudian Ada Pak Habibi Yang Kemudian Melahirkan Ismi Dan seterusnya Tidak Ada Masalah Di Jaman Orde Reformasi Ini Juga Sama Jadi Partai-partai Yang berbasis Islam Yang berbasis Masa Islam Dengan Nasionalis Bisa Berdampingan Seperti saat ini Maksudnya BDIP Dengan PKB BDIP Dengan PAN Dan seterusnya Bisa hidup Berdampingan Tidak ada Masalah Tapi Ini tidak Terjadi Sulit terjadi Di Timur Tengah Termasuk Di Turki Sendiri Di Turki Untuk Kelompok Islamis Kelompoknya Partai Erdogan AKP Untuk Hidup Berdampingan Kelompok Sekuler Di sana Susahnya Minta ampun Minta ampun Walaupun Turki Sekarang kita Akui lah Kemajuan Turki Dan sebagainya Tapi masalah Kultur politik Seperti ini Agak susah Di Turki Di Indonesia Punya Kehasan Sendiri Ini berkat Berkat Pancasila Saya Saya pikir Kemudian Di Di dunia Arab Ini Parah Dunia Arab Ini Dunia Arab Ini Memang Repot Kalau berbicara Tentang Dunia Arab Sekarang Jadi Memang Sangat Disayangkan Piaga Madinah Terus Seperti Hilang Dari Sejarah Bangsa Arab Kemudian Kita Tau lah Perkembangan Selanjutnya Ada Hilafah Abbas Umayah Dan Pada era Modern Ini Ketika Bangsa Arab Lepas Dari Kolonial Inggris Dan Perancis Pada Era Tahun Empat Puluhan Lima Puluhan Terakhir Itu Ajasair Lepas Dari Kolonial Inggris Pada Tahun 1962 Ini Banyak Untuk Tidak Mengatakan Hampir Semua Negara Arab Yang Di Luar Negara Arab Melariki Itu Jatuh Ke Diktator Militer Maka Legitimasi Politik Di Dunia Arab Yang Terjadi Pada Era Modern Ini Adalah Bersumber Pada Diktator Militer Untuk Negara-negara Arab Yang Menerapkan Sistem Republik Dan Untuk Negara-negara Arab Yang Menganut Sistem Monarki Legitimasi Politiknya Itu Adalah Bersumber Pada Funding Forder Dinasti Monarki Tersebut Misalnya Di Arab Saudi Di Arab Saudi Itu kan Sumber Legitimasinya Adalah Keluarga Besar Al-Saud Yang Berkuasa Di Arab Saudi Misalnya Di Abu Dhabi Sumber Legitimasi Politiknya Itu Adalah Bersumber Pada Keluarga Al-Nahyan Yang Mendirikan Negara Sekarang Provinsi Dulu Sempat Jadi Negara Tersendiri Abu Dhabi Yaitu Abu Dhabi Sekarang Disebut Yang Memimpin Abu Dhabi Itu Sheikh Muhammad Ben Zayed Al-Nahyan Kemudian Dubai Sumber Legitimasi Adalah Keluarga Al-Mahdum Keluarga Al-Mahdum Kalau Di Qatar Adalah Keluarga Al-Tani Makanya Emir Tamim Bin Hamid Al-Tani Kalau Di Kuwait Adalah Bersumber Pada Keluarga Al-Saba Di Jordania Adalah Bersumber Pada Keluarga Hasimiyah Jadi Disebut Republik Apa Namanya Negara Jordan Al-Hasimiyah Jadi Dia Menggunakan Nisbat Al-Hasimiyah Al-Hasimiyah Itu adalah Kalau kita Melihat Sanatnya Itu sampai pada Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Sallam Jadi Ada Dua Sumber Politik Di dunia Arab Untuk Negara Monarki Adalah Dia Pada Funding Further Dinasti Yang berkuasa Tersebut Kemudian Untuk Republik Adalah Pada Diktator Militer Kita Tahu Sejarah Diktator Militer Di dunia Arab Itu Dimulai Dari Revolusi Tahun 52 Di Mesir Yaitu Gambar Abdul Sallam Menggulikan Sistem Monarki Di Turki Kemudian Diterapkan Sistem Diktator Militer Di Mesir Setelah Itu Diikuti oleh Banyak Negara Lain Negara Arab Lain Seperti Di Suria Terjadi Juga Kudeta Militer Yang Dipimpin Afid Assad Pada Tahun 69 Kemudian Di Sudan Juga Pada Tahun 69 Terjadi Diktator Militer Kudeta Militer Juga Yang Dipimpin Javan Kemudian Di Irak Kemudian Di Libya Juga Terjadi Kudeta Militer Yang Dipimpin Oleh Imam Al-Qadhafi Kemudian Juga Di Al-Jazair Al-Jazair Juga Terjadi Kudeta Militer Pada Tahun 65 Yang Dipimpin Oleh Jendral Haur Bumidyan Maka Muncul Rejim Militer Di Dunia Arab Maka Dalam Maksudnya Sama Rejim Legitiasi Politik Di Dunia Arab Ini Bersumber Pada Diktator Militer Ini memang Kalau kita Bercerita tentang Tataran Idealisme Sangat Disayangkan Walaupun Sekarang Di Negara-Negara Arab Monarki Seperti Di Uni Emirat Arab Kemudian Di Arab Saudi Dengan Tampilnya MBS Yang Kemudian Mengusung Visi Arab Saudi 2030 Sejak 2016 Memang Ada Kemajuan Yang Cukup Signifikan Di Dunia Arab Yang Menerakan Sistem Monarki Itu Atau Negara-negara Arab Monarki Tapi Bagaimanapun Kalau kita Lihat Dari Kacamata Sistem Politik Modern Namanya Monarki Mutlak Itu Tentu Tidak Ideal Walaupun Monarki Seperti Yang Terjadi Di Inggris Monarki Konstitusional Lebih Ideal Dengan Kultur Modern Saat Ini Jadi Kalau Kita Bicara Tentang Apa Yang Terjadi Di Dunia Arab Memang Sama Sekali Tidak Ideal Sempat Terjadi Arab Spring Pada 2019 2011 Dan terus Berlangsung Sampai Ini Sebenarnya Karena Sekarang Di Irak Masih Terjadi Gudola Di Yaman Di mana Belum Selesai Ketika Terjadi Arab Spring Di Negara Arab Yang Menganut Sistem Diktator Militer Tersebut Kemudian Diktator Militer Itu Adalah Pada Angguk Di Mesir Misalnya Rejim Memborok Ambruk Kemudian Di Libya Kadhafi Juga Jatuh Kemudian Juga Di Tunisia Akhirnya Kemudian Di Ajaxair Di Yaman Ali Abduh Soleh Ambruk Baru Kelihatan Dan Disadari Adanya Krisis Negara Bangsa Di Negara Negara Arab Ini Baru Disadari Bahwa Di Negara Arab Ini Walaupun Ada Negara Bangsa Ada Mesir Dan Mana Tapi Ternyata Dia Tidak Punya Ideologi Yang Merkatkan Elemen Elemen Yang Ada Di Negara Tersebut Maka Akibatnya Mudah Terjadi Perang Saudara Seperti Yang Terjadi Di Suria Kemudian Di Libya Kemudian Di Yaman Atau Krisis Politik Sampai Sekarang Di Mesir Misalnya Akhirnya Kembali Kembali Militer Lagi Ini Oleh Para Arab Lewat Diskusi Maupun Media Mereka Berterlihat Tentang Krisis Negara Bangsa Di Negara Negara Arab Ini Karena Mereka Negara Negara Ini Ketika Lepas Dari Kolonial Saat Itu Para Funding Fadernya Tidak Segera Merumuskan Ideologi Negara Seperti Yang Terjadi Di Pancasila Di Negara Negara Arab Ini Seperti Terjadi Demokrasi Sementara Kemudian Jatuh Ke Rezim Militer Itu Dan Sumber Elegitimutifnya Adalah Pada Rezim Militer Dan Rezim Militer Ini Terus Setelah Itu Mempertahankan Segala Cara Kekuasanya Tersebut Dan Memang Sengaja Tidak Melahirkan Rumusan Rumusan Ideologi Yang Memperkat Elemen Membangsa Tersebut Sebaliknya Para Rezim Militer Ini Berusaha Bagaimana Rakyat Ini Terus Tunduk Pada Dia Tapi Akhirnya Ketika Terjadi Musi Semih Arab Terjadi Krisis Besar Dan Sampai Sampai Presiden Irak Sudah Berkali Mengatakan Dan Yang Terakhir Ketika Memperingati 100 tahun Negara Modern Irak Pada Bulan Desember Lalu Bahwa Di Irak Sekarang Ini Adalah Perlu Ada Kontrak Sosial Baru Karena Sistem Politik Di Irak Sejak Jatuhnya Rezim Saddam Hussein Pada 2003 Ini Gagal Mengantarkan Irak Ini Menjadi Negara Yang Stabil Yang Mesejahterakan Rakyatnya Tapi Sebaliknya Makin Terpuruk Irak Maka Terjadi Juga Musim Jumat Arab Irak Sejak Tahun Lalu Bulan Oktober 2019 Kemudian Muncul Covid-19 Sempat Terhenti Dan Sampai Sekarang Terjadi Semacam Kris Politik Di Irak Jadi Mengakui Kegagalan Sistem Politik Di Irak Pasca Jatuhnya Rezim Saddam Hussein Tahun 2003 Terjadi Krisis Politik Di Mana Di Irak Habis Hanya Mungkin Terakhir Terakhir Sekarang Terakhir Sekarang Ada Sedikit Ini Pak Apakah Memang Dengan Arab Spring Dimana Tunisia Libya Mesir Bahkan Kesudan Sama Dengan Apa Yaman Irak Suriah Bahkan Libanon Apakah Memang Di Kawasan Tersebut Tidak Ada Ideologi Atau Demokrasi Yang Dilaksanakan Itu Betul Bagaimana Seperti Ada Pan Arabisme Atau Duga Ideologi Baat Irak Dan Suriah Apakah Itu Bukan Ideologi Ini Kita Bicara Ideologi Bagaimana Sebenarnya Negara-negara Di Afrika Utara Dan Di Timur Tengah Mungkin Dua Menit Ini Yang Terakhir Yang Pertama Memang Bat Itu Sebuah Ideologi Tapi Bat Itu Beda Dengan Ideologi Bat Yang Tidak Merangkul Tidak Merangkul Semua Elemen Masyarakat Di Negara Tersebut Seperti Di Irak Ada Partai Bat Berkuasa Pada Raja Jadang Tapi Dia Lebih Pada Loyalisme Terutama Juga Kompok Sunni Sedangkan Sia Dimarginalkan Luar Biasa Sehingga Partai Bat Sebetulnya Partai Bat Yang Melayakan Michele Aflak Seorang Kristen Sering Baca Sebetulnya Ideal Kalau Lihat Dari Apa Namanya Drap Drap Kompok Di 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 Partai Bat Tersebut Cuman Penerapannya Karena Jatuh Ke Rezim Miniter Jadi Tidak Misi Partai Bat Ini Tidak Dilaksanakan Secara Komitmen Secara Konsisten Yang Kedua Sekarang Kita Berbicara Bangsa Arap Ini Kemana Kedepan Ini Terakhir Yang Terakhir Karanya Kemana Kalau Berbicara Tadi Saya Berbicara Tentang Katara Idealisme Kalau Berbicara Tentang Fakta Ini Bagian Yang Kedua Tentang Sepertinya Sudah Saya Sebut Bahwa Fakta Di Dunia Arab Sekarang Itu Adalah Jatuh Kembali Ke Diktator Militer Seperti Mesir Kemudian Di Suria Pemerintah Presiden Basar Asad Yang Adalah Powerful Lagi Kemudian Kontok Monarki Mereka Sekarang Justru Semakin Powerful Inisiatif Negara-negara Arab Sekarang Itu Justru Dipimpin Dan Uni Emirat Arab Plus Qatar Itu Negara-negara Yang Menerapkan Monarki Maka Kalau kita Bicara Ini Saya Agak Pesimis Di Negara-negara Ini Lahir Semacam Ideologi Pancasila Atau Dengan Kata Lain Agama Dina Ini Bisa Bangkit Walaupun Dengan Atas Nama Lain Di Dunia Arab Karena Fakta Untuk Menimal Untuk Jangka Pendek Dan Jangka Penengah Fakta Dunia Arab Itu Sekarang Yang Powerful Itu Adalah Negara-negara Monarki Dengan Uangnya Kekuatan Ekonominya Kemudian Sekarang Apa Namanya Dukungan Masyarakat Kemudian Mesir Sebagai Negara Besar Kembali Pada Diktator Militer Kemudian Negara-negara Di luar Non-Arab Seperti Israel Bahkan Turki Punya Kepentingan Dengan Fakta Dunia Arab Sampai Saat Ini Karena Ternyata Fakta Yang Ada Dunia Arab Ini Yang Bisa Melindungi Kepentingan Israel Maka Terjadilah Pertemuan Saya kemarin Pertemuan Sekitiga Antara Perdana Menteri Israel Presiden Mesir Sama Putra Mokota Abu Dhabi Kemudian Dilanjutkan Di Pertemuan Guru Najib Israel Tujuh Menteri Tersebut Termasuk Amerika Tersebut Maka Saya melihat Agak Susah Ideologi Seperti Pancasila Ini Bisa Bisa Leading Atau bisa Lending Di Dunia Arab Faktanya Adalah Dunia Arab Yang terjadi Seperti ini Kelompok Munarki Yang sangat Propul Dan mereka Opini yang berkembang Saat ini Dunia Arab Ini Adalah Sangat Sangat Kagum Dengan Cina Dan Berusaha Mengikuti Jejak Cina Cina Yang Diktator Dipimpin oleh Partai Komunis Tapi Mengalami Kemajuan Yang Luar Biasa Ini Sekarang Yang Berusaha Diterapkan Negara-negara Arab Saat Ini Maka Kayak MBS Di Arab Saudi MBZ Di Abu Dhabi Di Kemudian Termasuk Di Besir Sendiri Sekarang Hubungan Dengan Cina Semakin Dekat Dan Bantuan Cina Ekonomi Cina Ke dunia Arab Luar Luar Biasa Sekarang Jadi Bisa Disebut Era Dunia Arab Dan Kedepang Itu Cina Bukan Amerika Serikat Lagi Amerika Sedikit-sedikit Sekarang Sudah mulai Sedikit-sedikit Sudah mulai Berkurang Kita Tahu Sekarang Ketika Meretus Perang Rusia Ukraina Arab Saudi Sama Uni Marah Menentang Tekanan Amerika Untuk Menaikan Produksi Menyaknya Jadi Terjadi Beda Pendapat Antara Negara-negara Arab Sama Amerika Dan Sebagian Besar Negara Arab Memilih Netran Dalam Isu Perang Ukraina Dan Rusia A Ban Sl concerns Sama Area Sindotic B construct 기분 in